Kementerian Pertanian terus memperkuat nilai ekspor produk pertanian ke manca negara. Seperti halnya pemerintah Cili, Senin 7 Juni 2021, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Cili, Rodrigo Yanes menyambangi kantor Kementerian Pertanian Jakarta. Kedatangan Rodrigo Yanes tersebut bertujuan untuk menyampaikan dokumen nota kesepahaman atau MOU perdagangan di bidang pertanian yang nantinya akan ditandatangani oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo. Wakil Menteri Pertanian Harvik Hasnul Kolbi mengatakan kerjasama di bidang pertanian tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Cili serta membuka pintu masuk ekspor pertanian Indonesia ke Amerika Latin khususnya Komoditi Hortik Kultura. Mengingat Cili merupakan pintu masuk ekspor pertanian Indonesia ke Amerika Latin. Ini dalam rangka meningkatkan kerjasama yang sudah berjalan selama ini walaupun masih kecil, kita harapkan ini meningkat. Perpanjang surat kerjasama ini akan berakhir bulan November. Jadi pemerintah Cili dalam hal ini diwakili oleh Vice Minister, Wakil Menteri, menanyakan kapan ini bisa segera selesai. Namun ada beberapa persyaratan utamanya soal karantina ternak. Ini Alhamdulillah sudah mencapai titik temu, perundingan kita segera difinalisasi. Untuk ekspor dari kita ke Cili juga, kita berharapkan meningkat. Ada tropical fruit, nanas, dan lain-lain begitu. Dari Cili ke sini juga ada kiwi, anggur, dan yang lain-lain ya. Utamanya yang kita harapkan bisa ditingkatkan adalah rempah-rempah yang bisa kita ekspor ke Cili. Jadi kita berharap, kita doakan semua supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Tadi MOU juga sudah dibawa ke kita untuk segera disain oleh Menteri kita dengan Menteri Cili. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Cili, Rodrigo Yanes, mengatakan Cili memiliki koneksi yang luas tentang perjanjian perdagangan bebas. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia agar ekspor pertanian Indonesia bisa terus berkembang ke Brazil dan negara Amerika Latin lainnya. And on the other hand, also Chile, as the main importer of goods in the Latin American region only after Brazil, also provides a great potential for Indonesian products such as bananas, also such as coffees, pineapples, which are highly consumed in our countries, but not just in Chile, but also in the rest of Latin America. Chile has the greatest network of free trade agreements and with all of the countries in the region, and certainly that is an asset for Indonesia. And we also want to for Indonesia to think in Chile as its platform in the region. And second, we have talked, we are very soon signing a cooperation MOU between ministries, ministries of agriculture, and I think that will also provide an excellent opportunity to cooperate and work on an agenda that is of mutual interest. as Chile has become top global producer, for instance, on cherries, this is something that on conquering international markets, being also the main goal of Indonesia to become a global powerhouse on agricultural products, that we can also build mutual understanding and build an agenda based on mutual interest. So, we have discussed with His Excellency, the idea to have a very ambitious agenda of work once we have signed this MOU in the next, I hope, couple of weeks. Sebagai catatan neraca perdagangan Indonesia-Chili, pada tahun 2020 mengalami surplus sekitar 800.000 US dollar. Adapun total nilai perdagangan sektor pertanian antara kedua negara di tahun lalu, mencapai 26,9 US dollar. Ekspor utama produk pertanian Indonesia ke Chile ialah kelapa sawit sebesar 5,3 juta US dollar, obat hewan 3,4 juta US dollar, buah nanas 1,9 juta US dollar, kelapa 0,9 juta US dollar, dan beberapa komoditi pertanian lainnya yang berhasil di ekspor Indonesia ke Chile. Fika Novianti, Novan Duitra, Tim TV Tani mengabarkan.